Jelang Idul Adha 1440 Hijriah, Dinas Marikanan dan Pertanian Kota Makassar terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban yang masuk di Kota Makassar. Mulai dari pintu masuk kota hingga penjual hewan kurban seperti sapi dan kambing. Tim pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban DP2 Makassar menemukan beberapa sapi yang tidak layak kurban di pasar ternak Manggala. Karena sapi tersebut sudah memenuhi umur dan tidak cacat, namun kondisi tubuh sapi tersebut terlalu kurus untuk dikurbankan. Sementara itu pihak penjual sapi mengatakan akan segera mengembalikan hewan ternak tersebut ke kandang dan tidak dijual untuk kurban. Sehingga kemungkinan sapi yang tidak layak kurban tersebut nantinya hanya akan dijual umum bukan untuk kurban. Tidak hanya satu ekor, memang tidak sengaja kurban itu dikembalikan di ternak karena bukan juga untuk disiapkan ternak itu yang tidak layak, karena memang mau dipelihara di kampung. Oh berarti tidak dijual untuk kurban? Pak ekor juga tidak masuk kurban karena disebabkan karena adanya faktor sangat kurus itu tidak boleh dikorbankan, kemudian yang kedua adalah tidak cukup umur. Ya yang tidak layak ya paling satu dua ekor saja, satu dua ekor sampai empat, tapi selebihnya itu layak kurban semua. Mohriduan Ghafar juga menambahkan, pengawasan hewan kurban terus dilakukan secara mobile, khusus yang memiliki sapi atau kambing tidak layak kurban akan terus diawasi. Salah satunya dengan tidak memberi tanda bukti telah diperiksa serta kartu tanda periksa. Irafo melaporkan. Irafo melaporkan.